ini saya sudah ada di atas pohon mas bro mari kita langsung cek ke atas mas bro ya aduh sangat capek sekali mas bro ya ini efek gak lama gak manjat ini mas bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Eri Piranto yang belum mandi ini mas bro dengan channel saya ITBM channel oke untuk pada kali ini kita akan mencari sarang burung dan ini saya sudah ada di lokasinya dan sebelum saya membuat intro ini saya tadi sudah mencari-cari mas bro ya atau mencari sarang burung itu di sekitaran sini atau di tegalan istilahnya itu kalau bahasa kotanya ya sawah mas bro ya atau kebun oke bro untuk lokasinya ada di sini mas bro saya sudah sampai dan saya sudah lihatnya dan saya belum sempat mengecek ke atas mas bro untuk sarangnya ada di sini di pohon ini mas bro ya nah itu di pohon mauni mas bro oke mari kita langsung ke atas untuk mengeceknya rasa dus rasa apa-apa bro ya rasa pipinan lost bro untuk bulannya itu tidak perlu mandi mas bro ya misalkan jangan mandi kalau kalian mandi tidak dapat sarang burung mas bro ya atau dekatan yang lain mending tidak usah mandi seperti saya ini mas bro ya jelek tidak masalah mas bro ya yang penting itu apa itu kita poin oke mari kita langsung cek ke atas sana mas bro oke oke bro untuk lokasinya ada di sini mas bro untuk sarangnya gak seberapa apa itu mas bro gak seberapa oke bro untuk sarangnya ada di pohon ini mas bro di pohon mauni mas bro ya atau mauni untuk sarangnya itu sangat kecil sekali mas bro ya seginian mas bro untuk sarangnya itu ukurannya ini kemungkinan juga termasuk sarang burung terkecil mas bro ya di Indonesia maupun di dunia mas bro oke untuk sarangnya ada di atas ini ya saya gak tau mas bro ya untuk burungnya itu burung apa kurang paham saya akan cek ke atas mas bro ya oke mari kita langsung cek ke atas untuk burungnya atau sarang burungnya ya semoga aja ada anakannya mas bro ya untuk sarangnya ini ada di sebelah sini nah ini mas bro nah ini mas bro ya gak kelihatan mas bro saking kecilnya mas bro ya udah dimana mas bro ya di dimana mas bro ya gak kelihatan mas bro oke biar gak kalian penasaran mari kita langsung panjat ke atas mas bro ya oke 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 bro ini saya sudah ada di atas pohon mas bro mari kita langsung cek ke atas mas bro ya aduh sangat capek sekali mas bro ya ini efek gak lama gak manjat ini mas bro ayo semangat bro ini sarangnya gak sebegitu tinggi mas bro ya kurang seru mas bro kita singkirkan terubu dulu biar tidak menipu kalau di apa itu di cek ke mas bro ya ini sabdi juga mas bro ini oke oh iya mas bro saya ingin sedikit pesan mas bro ya untuk kalian subscriber saya atau kalau itu mas bro ya kalau memanjat pohon harus hati-hati mas bro ya kita harus ingat apa itu jaga keselamatan kita masing-masing mas bro untuk memanjat pohon ini mas bro ya oke untuk lokasinya untuk lokasi sarang burunya itu ada di depan saya mas bro ada di depan saya persis ini mas bro ya sangat kecil sekali mas bro semoga aja ada anakannya oke mari kita langsung panjat harus hati-hati mas bro ya untuk kalian pilih anak bucu seh 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 cenderung di bucu yalami bucu coba aku los pro mikir dulu ya oke untuk sarangnya ada disini adiu mas bro kelihatannya ini gak ada anakannya mas bro ya nah ini mas bro untuk sarangnya untuk sarangnya ada disini depan sini mas bro alah mas bro gimana ini bro untuk sarangnya itu sudah tidak ada anakannya ada disini terbang dari sarangnya mas bro ya ini untuk sarangnya ini saya perlihatkan kepada kalian bro ya sarang burunya nah ini mas bro untuk sarangnya sangat kecil sekali mas bro bentar ya saya bersihkan dulu ini sebagai bukti mas bro ya sarangnya itu sangat kecil sekali ini kita ambil gak apa-apa mas bro ya dikarenakan ini gak akan ditempatkan lagi nah ini mas bro untuk sarangnya sangat kecil sekali kan mas bro ya ini kelihatannya sarang burung cepon bro ya atau burung sirtu sangat kecil seperti ini mas bro ya nah ini sangat unik sekali mas bro untuk sarangnya ini nah kan sudah ada apa itu kotorannya disini sudah tidak dipakai lagi ini mas bro ya oke kita buang saja mas bro ya bagus sekali mas bro tapi sayang untuk dibuang mas bro ini sebagai koreksi atau apa ini mas bro ya untuk enaknya ah dibuang saja mas bro oke bro untuk bulannya ini pada kali ini kita gak poin burung cuma poin sarang saja mas bro oke gak apa-apa mas bro ya sebenarnya penting kita usaha terlebri dahulu dikarenakan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil mas bro oke kita harus berusaha sebagai orang mas bro ya atau sebagai manusia kita harus berusaha tidak boleh memalas-malasan kita harus berusaha dapat atau tidak dapat itu hal yang tidak bisa ditebak mas bro ya dikarenakan ini dengan alam mas bro kalau alam tidak menyatu dengan kita tidak dapat seperti ini mas bro ya seorang oleh bro oke mungkin cukup sekian mas bro ya untuk video kali ini tentang mencari sarang burunya dan untuk kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe karena subscribe itu sangat gratis tidak dibayar atau tidak membayar mas bro ya oke dan kalian yang sudah subscribe saya apa itu saya bilang makasih sekali mas bro ya sangat-sangat berterima kasih untuk kalian subscriber saya yang setia dan selalu menunggu update-an video dari saya dan untuk yang belum subscribe tadi mas bro ya jangan lupa nyalakan loncengnya dan silahkan berkomentar sepuasnya di kolom komentar mas bro ya oke toh los bro saya akui los oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati